yang sehat dalam mempersiapkan perubahan dalam gaya hidup ketika lansia seperti apa? ya itu kan investasi, semua investasi kalau di masa tua nanti investasi yang perlu dipikir ada investasi keuangan itu kan ya semua orang udah tau ya itu bukan hasil lagi lah ya kemudian investasi kesehatan, tadi udah kita ulas sedikit ya hai hai, bertemu lagi dengan saya Ayu dalam Japri PMI Solo jagungan penting bareng PMI Solo kali ini temen ngobrol saya nih ada dua kuas ya dari FKUNS ya iya betul oke bisa diperkenalkan terlebih dahulu nih dok namanya nih dok, tak kenal maka tak sayang oke iya perkenalkan, aku Nasya hai mampilkan tangan oke yang kedua perkenalkan nama saya Dikal oke dadadadadong ada kamera oke ada dokter Dikal dan dokter Nasya ya nah buat teman-teman semua jangan lupa tonton video ini sampai akhir karena video dari kalian sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang ada di kriya PMI Bahagia dan kriya PMI Peduli Solo nah dok kita ini ada tema bagus nih ya tetap sehat di usia lanjut dan bagaimana tipsnya ini nanti ada kita ngobrol agak-agak lama nih ya ada beberapa pertanyaan nih sekarang langsung saja nih pertanyaan pertama oke oke pada usia berapa seseorang bisa dikatakan lanjut usia oke kalau untuk usianya ya jadi kalau untuk usia dari lansia itu sendiri sebenarnya bervariasi antara beberapa negara dan lembaga gitu jadi definisinya bervariasi cuma kalau misalnya menurut peraturan presiden kita sendiri itu yang dikategorikan lansia kalau usianya 60 tahun ke atas gitu mbak jadi 60 tahun ke atas sudah dikatakan lansia ya tapi kembali lagi tergantung kebijakan dan daerah masing-masing ya iya kan karena tidak semua mungkin di usia itu ya iya jadi ada beberapa definisi gitu sih oke nah sekarang untuk kedua nih aspek apa saja sih yang harus sangat-sangat diperlukan untuk lansia itu sendiri untuk apa ya mungkin memperpanjang usianya lah bagaimana aspek apa saja oke kalau untuk aspek yang pertama mungkin ada dari kesehatan fisik dulu yang penting pastinya ya kan kesehatan kelihatan langsung ya fisik ya iya dari badannya yang kelihatan gitu ya untuk kesehatan fisik untuk fisik sendiri ya seperti yang kita tahu ya saya aktivitas terus habis itu makan-makan yang bergizi kayak gitu-gitu terus yang kedua ada kesehatan mentalnya dan emosional apalagi kalau semakin kita tua itu biasanya semakin rentan lebih sensitif ya oke semakin rentan buat apa ya ngerasa depresi terus habis itu mungkin juga lebih cenderung buat mengisolasi atau apa ya mengurung diri gitu ya dari sosial jadi perlu banget juga support dari keluarga gitu kan dan ikutan sekitar ya dan ikutan sekitar mungkin bisa diajak ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kayak gitu nah terus juga yang ketiga biasanya semakin tua itu semakin banyak penyakitnya ya orang-orang itu ya jadi kalau udah ada penyakit terutama tuh biasanya kalau lansia itu penyakitnya penyakit-penyakit kronis kayak yang pertama hipertensi atau tekanan darah tinggi terus yang kedua ada diabetes atau gula ya atau penyakit gula biasanya kita tahunya terus selain itu juga ada penyakit jantung nah kalau udah kena penyakit-penyakit ini ya baiknya kita rutin kontrol ke dokter pengobatan yang rutin ya karena emang itu bener-bener harus tiap bulannya kontrol pengobatan terus ya harus rajin-rajin kontrol terus obatnya juga rajin diminum gitu kan nah terus yang terakhir juga mencegah trauma jadi kalau misalnya udah makin tua itu biasanya makin apa namanya bisa apa lebih rentan buat jatuh gitu ya kayak masa ototnya jadi lebih lemah gitu jadi kita juga harus mencegah biar tidak terjadi cedera gitu misalnya kalau misalnya udah butuh ya bisa dengan alat bantuan alat bantu jalan nah kayak tongkat gitu sama menghindari obat-obatan yang bisa apa namanya lebih lebih-lebih rentan buat bikin jatuh gitu kayak obat-obat anti hipertensi itu biasanya ada juga yang obat-obat anti hipertensi ya mungkin ya biasanya ada yang bisa lebih bikin apa namanya rentan buat jatuh gitu jadi memang kembali lagi ya peran keluarga dan lingkungan sangat-sangat berpengaruh ya iya bener banget kayak tadi yang pertama di fisik juga yang kedua itu jadi mental juga iya kan terus yang ketiga tadi apa dok manajemen kalau ada penyakit manajemen penyakit yang terakhir tadi adalah kayak resiko-resiko tadi trauma kan ya karena memang kalau untuk lansia ini kalau semisal nih ya sampai dia jatuh ataupun obatannya pun lebih lama kan ya pastinya ya iya bener banget jadi kan beda sama yang kita masih muda-muda gitu ya apalagi tadi kalau penyakit kronis ya dok ya jadi kan kalau penyakit kronis memang harus bener-bener obatnya sampai selesai ya maksudnya jangan gak saat ini sakit abis itu sembuhin kayak gitu bukan sama kayak batuk pilekan ya nah iya biasanya semuanya gitu kalau misalnya udah ngerasa enakan terus obatnya gak diminum lagi jadi memang harus bener-bener ini bener-bener ini harus jadi perhatian kalau memang lansia sudah mampu memiliki riwayat penyakit penyakit kronis memang harus pengobatan terus setiap bulan kontrol seperti itu ya memang harus seperti itu ya jadi memang baik lagi peran keluarga sangat penting kayak gitu oke sekarang pertanyaan selanjutnya terus kalau untuk menjaga nih kesehatan fisik dan stamina pada usia lanjut apakah diperbolehkan olahraga seperti yang kita lakukan atau memang ada terkhusus nih untuk lansia kayak gini kayak gini gitu baik kemudian untuk olahraga tadi jadi olahraga pada lansia itu sebenarnya mirip dengan orang yang berusia masih muda cuma disini ada yang perlu digarisbawahi adalah tidak jangan terlalu banyak menekankan pada weight bearing atau apa sendi-sendi yang dia itu menopang 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 kan di orang tua itu kan ada namanya kondisi osteoporosis ada osteoartritis ada osteoporosis itu kan yang dia itu tulangnya itu rentan rentan untuk mengalami rapuh nah itu kan kalau dia itu sering mengalami apa olahraga yang weight bearing atau yang mengbutuhkan berat itu nah itu kan dapat mempercepat keroposnya tulang ibaratnya tulangnya udah gak begitu kuat ya kayaknya kopong gitu kali ya nah kondisi ini lebih sering terjadi pada wanita karena apa namanya melahirkan dan menyusui hormon hormonnya kan kalau orang sudah tua itu kan sudah tidak mensulasi lagi itu hormonnya sudah tidak sama seperti pada masa muda dulu oh selama ini aku kiranya gini ketika seorang pernah melahirkan dan menyusui mungkin kalsiumnya berbeda sama laki-laki oh ya kan karena hormonnya ya dok ya kok itu juga masuk juga kan ya jadi memang kalau alangkah lebih baiknya untuk mengurangi resiko itu memang minum susu kali ya asupan kalsium kali ya iya itu juga salah satu tapi ketika dulunya iya sebelum masa-masa lansia kali ya iya kan ada sebutan kita itu olahraga sekarang itu investasi kesehatan juga yang kita makan sekarang juga investasi kesehatan untuk di masa depan cuman kebanyakan orang tidak pedulikan itu loh iya kadang itu tidak peduli kadang kalau lagi sakit lagi iya kan baru sakit lagi oh kenapa nih kalau sekarang-sekarang kadang ah buat apa sih kayak gitu kan iya olahraga kadang juga malas-malasan kan ya oke jadi kalau memang untuk lansia itu bisa berolahraga cuman tadi ya jangan yang terlalu kuat untuk sendi dan tulang-tulangnya ya iya oke dulu juga kayaknya ada senamnya hipertensi gitu-gitu ya dok ya oh iya yang khususkan itu itu mungkin memang terkhususkan untuk lansia ya yang gerakannya simple-simple itu kan ya iya gak usah apa yang juga yang paling kayak gitu kan ya oke terus sekarang nih selanjutnya bagaimana bagaimana mengatasi masalah tidur pada lansia karena kan memang lansia biasanya kesulitan untuk tidur ya memang seperti itu atau gimana sih oke kalau untuk masalah tidur itu sebenarnya ya biasanya banyak ya pada lansia tapi bisa juga sih terjadi pada orang-orang umur kayak kita gitu ya mungkin ada beberapa tips and tricknya kalau untuk masalah tidur tips and trick ya ya tips and trick biar tidurnya bisa lebih enak nah yang pertama mungkin untuk jam tidurnya itu yang konsisten jadi sama setiap hari mungkin kita biasain misalnya mulai tidurnya jam 9 atau jam 10 nah jadi diusahain setiap hari sama terus mulai jam tidurnya dan bangunnya juga gitu dengan kayak gitu kan kita lebih membiasakan tubuh sama otak kita juga kan biar biar terjadwal ya biar terjadwal gitu terus yang kedua tipsnya mungkin kita bikin kondisinya lebih tenang dan nyaman buat kita tidur biasanya lebih enakan ini gak mbak kalau misalnya lampunya gelap gitu kan lampu gelap sunyi sepi jangan yang di tempat berisik-berisik gitu kan terus tips yang ketiga ini sih cafein ya jadi jangan minum-minum kayak kopi sebelum tidur deket-deket jam tidur sama yang terpenting sih sebenarnya kita manajemen stresnya karena ngerasa gak kalau misalnya kita lagi stres atau anxious banyak pikiran pasti jadi lebih susah tidur jadi itu sih sebenarnya yang paling penting itu stresnya sih jadi kita harus manage stres gitu cuman kalau memang ya tidak memungkiri ya usia-usia di usia-usia lansia mungkin ya stressornya agak lebih banyak jadi mungkin itu yang menyebabkan kadang sulit untuk tidur kayak gitu ya apalagi kalau semakin dia sulit tidur wah kasihnya naik nih pagi-pagi pasti kayak gitu juga kan ya oke sekarang lanjut nih untuk nutrisi sendiri apakah ada maksudnya ini nih buat lansia nutrisinya kayak gini buat umur segita-gita nih masih 17 tahun kan ya segini iya kita masih 17 tahun kan iya 17 iya itu sendiri berapa tahun yang lalu oh iya benar-benar kalau aku udah berapa ya hmm sekarang aku hampir 30 berarti gak apa-apa oh iya oh iya masuk ke daya berarti apakah memang udah ada spesifikasi sendiri antara nutrisi untuk lansia dan yang sebelum lansia seperti itu sebenarnya gak jauh beda sih ya cuman mungkin kalau yang harus diperhatiin itu pertama kurangin garamnya kurangin garam ya karena resiko hipertensi lagi ya oke itu hipertensi lagi jadi kalau misalnya kita banyak makanan makanan yang tinggi garam itu lebih beresiko buat hipertensi terus yang kedua itu yang rendah-rendah lemak sih lemaknya kolesterol ya ah kolesterol ya kan tapi menutup kemungkinan kita juga bisa kena kolesterol kan nah iya itu karena kita gak pernah ngecek aja karena takut juga sih mikirnya masih muda ngapain ya gitu kan ya minyak gorengan jerawan masih lahap gitu ya apalagi kesapaan jadi memang ya untuk menghindari makanan-makanan yang berlemak lemak seharusnya jangan cuman gelansi aja ya kita yang masih muda harus bener-bener dijaga ya maksudnya makanan juga jangan asal ya kayak gitu ya tapi kalau saya sendiri sih masih asal sih dok susah sih banyak gorengan gorengan jerawan nikmatnya makanan disitu ya kalau kukusan kurang rasa ya kalau gak asin ya gak enak terus dok lanjut udah kan terus abis itu mungkin untuk serat-serat ya ditambah gitu kan serat ditambah jadi kayak sayur dan buah serat-serat buah-buahan biar pencernaannya bagus dan juga buat apa ya menjaga berat badan soalnya kalau misalnya makan tinggi serat biasanya lebih cepat kenyang ya kan buat diet ya buat menjaga berat badannya biar gak obes juga kan sebenarnya lansia juga penting ya iya terus setelah itu tinggi protein penting banget karena kalau untuk lansia itu masa ototnya biasanya udah berkurang udah berbeda iya lebih apa ya kekuatannya juga berkurang ya kan jadi biar lebih masa ototnya tetap bagus dan juga protein itu buat sistem kekebalan tubuh juga bagus dan yang terpenting buat lansia itu kalsium sama vitamin D nya jadi kalau kalsium dan vitamin D jadi memang diperlukan untuk tulang apa maksudnya untuk tambahan ya seperti minum susu gitu ya ya minum susu keju suplemen yogurt cuma kalau lansia mungkin tidak begitu suka sih ya kalau kayak gitu sebenarnya kalau vitamin D itu kan biasanya kan kita kayak dari berjemur gitu-gitu ya cuman mungkin kalau misalnya masih kurang ya bisa tambah pakai suplemen suplemen vitamin D gitu kan banyak ya soalnya untuk vitamin D sama kalsium sendirin kan fungsinya buat tulang juga ya biar gak osteoporosis gitu-gitu sama yang terakhir omega 3 sih mungkin yang jarang omega 3 itu kayak dari minyak ikan gitu bukan sih bener banget dari ikan kayak salmon tuna gitu kan itu sebenarnya penting buat jantung sama otak buat kesehatan jantung ya kalau misalnya susah mungkin buat dapetin dari ikan-ikan gitu ada juga kan suplemen ada yang kapsul itu kan disini minyak ikan itu ini masih banyak sih brand-brand yang buat omega 3 dan 6 itu kan ya benar itu buat minyakkan jantung ya sama otak ya oke cuman kadang yang jarang di ketahui orang ini omega 3 ini iya masih gak terlalu sering denger gitu ya kadang kan mungkin apa sih ya dimana sih kadang kayak gitu ya tapi sekarang memang sudah ada banyak sekali brand-brand yang mengeluarkan itu diapotik banyak ya banyak jadi memang kalau orang saya harus ada apa dok protein tinggi calcium vitamin D iya omega 3 sama serat oke serat-serat ya jadi kalau buat makan memang sayur dan buahnya iya harus di bener-bener dijaga kalau bisa adalah ya kan kebanyakan memang kalau orang itu jarang makan sayur dan buah iya kan bener-bener kan asal nasi itu sama sama lauk gitu kan tapi kalau memang tadi yang jendengan sebutkan tadi semisal nih ada penyakit kronis yang dietnya tidak boleh memakan salah satu kandungan tadi gimana dok ya disesuaikan aja sih disesuaikan ya kalau misalnya ada penyakit tertentu yang misalnya kayak gak boleh protein tinggi yaudah gak apa-apa gitu sesuai sesuai dengan anjuran yang profesional makanya sering-sering ke dokter check up satu bulan sekali kalau check up itu memang sudah ada jadwalnya kan ya kalau ansiak itu memang sudah disediakan kalau check up biasanya lebih ke yang udah ada penyakit ya kalau yang rutin oh iya untuk setiap bulannya check up check lab itu ya cuman kalau yang sehat-sehat aja mungkin belum kali ya karena ngerasa sehat kali oke jadi kalau untuk nih teman-teman yang ada saudara atau bahkan nenek kakeknya atau orang-orangnya sudah lansiak sekalipun tidak ada merasa keluhan ayo rajin-rajin check up sebulan sekali ya itu dimanapun bisa kan ya di check lab check lab gitu kan di puskesmas pun bisa juga ya jadi ayo gerakan kita untuk check up mendampingi ya karena kan kalau ansiak kan butuh dampingan ya jadi tidak maksudnya berakas sendiri kan gak mungkin kan ya jadi memang selagi badannya merasa enak bukan berarti sehat-sehat aja bukan berarti sehat-sehat aja oke lanjut nah sekarang bagaimana sih mengelola penyakit kronis yang umum pada usia lanjut seperti yang yang jeneng tadi sampaikan bagaimana nih ya kan penyakit kronis yang sudah disebutkan tadi ada apa aja hipertensi DM jantung ya jantung sama osteo artritis ya nah kalau tadi kan sudah disinggung juga kan kalau harus cek rutin ya ya bulan ya ya kan kalau seperti DM itu kan dia berarti gulanya itu tinggi dalam darah nah ada cek rutin itu ada yang berverversi ada yang 3 bulan yaitu HbA1c ini adalah cek yang paling bagus ya jadi dia itu menilai rata-rata gula dalam darah selama 3 bulan nah ada cek lain seperti gula darah puasa yang harus 8 jam sebelumnya tidak boleh makan terus ada gula darah sewaktu yang sudah habis makan atau apa serah namanya saat itu juga nah kalau yang DM itu berarti dia harus rutin cek itu dan juga dia harus rutin untuk mengalak diberikan pengobatan nah kan ada obat-obatan yang bisa menekan apa yang bisa meningkatkan sensitivitas insulin ada juga yang dia itu mengurangi gula dalam darah gitu ya nah kemudian itu kan yang pertama tadi apa DM ya nah terus ada juga hipertensi nah itu screening rutin kan berupa cek tensi tiap pagi nanti kalau tensinya tinggi ya harus diberikan obat obat-obat obatan tapi yang lebih pentingnya lagi dari kedua penyakit ini itu kan mengubah pola hidup sebenarnya berubah ya jadi bukan cuma asa dari obatnya juga kan ya kan kalau MNZ-nya orang mungkin ada yang apa harus diobatin kalau dia itu udah berobat ya sudah tanpa mengubah pola hidupnya dia gitu kan padahal jangka panjangnya bagus yang mengubah pola hidup termasuk asam urat juga berarti ya asam urat juga kalau dia minumnya obat tapi kalau makannya masih kayak gitu mungkin ya gak bisa ini juga ya oke terus lanjut dok tadi apa dok OA juga tadi OA itu kan penyempitan sendi tadi itu penyempitan sendi ini kan bisa parah kalau tadi beban yang ditanggung oleh sendi tersebut itu kan kalau berat itu berarti lebih parah nah salah satunya adalah mengurangi berat badan nah tujuan serat tadi ya iya tujuan serat tadi ya kembalikan nutrisi berarti ya oke terus apalagi tadi penyakit jantung jantung kalau jantung dia berkaitan dengan metabolik ya berarti tadi berarti menghindari kolesterol-kolesterol dan buruk ya gitu jadi memang semua kembali lagi ke nutrisi ya iya nutrisi pola hidup bener jadi jangan asal-asalan aja ya oke lanjutnya oh ya ada nih yang banyak bertanya nih kalau hipertensi apakah memang harus rutin minum obat tensi terus gimana dong kalau hipertensi semisal nih hari ini ya semisal nih dong hari ini Senin nih pagi 180 lah nanti dia Selasa udah 160 nanti dia Rabu 170 lagi nanti tiba-tiba dia Kambis 120 kayak gitu meskipun dia udah di titik 120 apakah harus terus mengkonsumsi obat itu kalau itu nanti harus konsultasi ke dokter ya kalau untuk apa kan tensinya itu kan rendah karena pengaruh obat ya iya emang itu jadi emang harus baik lagi ya iya setelah dia setelah dievaluasi mungkin pola hidupnya udah bagus banget udah tiap hari olahraga terus udah makanan menghindari-menghindari yang buruk-buruk tapi harus dikonsumsi ke dokter juga ya nanti ya itu bisa sih bisa disulakan kadang-kadang denger loh hipertensi gak bisa sembuh tuh harus minum obat terus kayak gitu-gitu kan ya dok ya biasalah pada pertanyaan seperti itu jadi memang sebulannya makanya gunanya sebulan sekali kontrol itu ya untuk evaluasi lagi ya harusnya obat harus berhenti ataupun enggak atau bagaimana gitu ya dok ya oke sekarang nih pertanyaan selanjutnya apa saja sih program kebugaran yang aman dan efektif untuk lansia program kebugaran nge-gym deh boleh program kebugaran olahraga oh yang tadi udah disebutkan olahraga yang tidak diperbolehkan tadi weight bearing berarti jadi yang memang harus bener-bener di ini ya yang itu harus diawasin kalau itu harus diawasin ya kalau seperti aerobik jalan kaki masih ringan ya masih ringan kemudian kalau berenang itu ya masih lah boleh boleh lah ya malah bagus kok berenang lansia berenang bagus tapi jarang sih lansia renang ya iya jadi itu ya apapun program kebugaran asal ya tadi ya tidak terlalu berat untuk di tulang-tulangnya ya ya oke sekarang makanya kan itu di apa tadi tuh nutris-nutris yang dititik berat kalsium terus protein itu kan untuk penopang tubuh kalsium buat buat tulang terus protein-pertin buat otot itu kan buat menopang soalnya apa rangkanya itu udah tidak sebaik dulu tidak sebaik dulu tidak sebaik muda dulu ya oke lagi nih sekarang nih nah untuk menjaga kesehatan mental dan emosional tadi kan udah lama kita bahasnya tentang fisik dulu nih ya selanjutnya untuk mental dan emosional bagaimana trik dan tipsnya untuk lansia nih bagaimana nih agar menjaga kualitas hidup yang baik untuk kesehatan mental ya emosional ya ya tadi manajemen stres udah sebutin belum ya tadi ya belum ya belum belum manajemen stres itu berarti ya menghindari pencetus stres kemudian apa namanya sering melakukan relaksasi itu yoga itu kemudian apa namanya sering masuk ke dalam kegiatan-kegiatan sosial jadi jangan lansia itu jangan dibiarkan terisolasi gitu terdiam termenung gitu jangan ya sekiranya kemana-mana pasti ya kan kalau bersosialisasi itu kan malah baik ya jadi jadi happy gitu ya jadi memang tadi apa dok untuk mintanya meminimalisir stresor lagi terus juga tadi jangan dibiarkan sendiri ya jadi memang bagus nih ya kalau misalnya ada lansia perkumpulan lansia gitu ada kan ya ada ada kan yang kayak senam-senam bareng gitu-gitu itu bagus ya jadi kalau ada lansia di rumah dukung lah mereka kalau melakukan apa namanya posyandu lansia ya itu ada kan ya itu harus berikan dukungan karena sembari membuat lansia lebih sehat dan juga menyehatkan mentalnya kan ya karena memang kan yang gak dipungkiri mungkin kalau lansia lebih gampang mesional kan ya beda maksudnya cara ininya dukungan keluarga lingkungan masyarakat oh bener keluarga sangat penting ya jangan malah tambahin beban orang lansia ya karena ini anak-anaknya mana tambahin beban semakin ngedrop dia oke sekarang lanjutnya apa yang perlu diketahui tentang keamanan obat dan penggunaan obat yang tepat pada lansia keamanan obatnya apa yang perlu diketahui tentang keamanan obat dan penggunaan yang tepat pada usia lanjut kalau obat itu kan obat dengan obat yang lain itu ada interaksi nah itu harus diperhatikan jadi ada interaksi yang dia itu buruk ada juga interaksi yang dia itu menguatkan ada yang interaksinya saling apa melawan jadi obat ini obat A sama obat B janganlah minum bersama gitu-gitu ya oke nah itu kalau itu ya harus konsulasi ke dokter kemudian kalau obat jangan obat yang obat yang gak diresepkan jangan diminum kemudian obat yang sudah dihentikan jangan diminum obat yang diberikan dosis sekian ya diminumnya sekian jangan jangan dia itu lebih atau rendah gitu terlalu rendah jadi memang semua harus sesuai aturan dan adjuran dokter oke dan untuk evaluasi itu harus memang rajin kontrol bener kan ya jadi biar bisa dipantau lah obat ini harusnya udah gak diminumkan gitu-gitu kan dok ya cuma mungkin ya kembali lagi pengawasan orang terdekat ya dok ya mungkin kalau lansia kan mungkin tinggal minum aja ya jadi memang harusnya lebih ke penkesnya ke lingkungan sekitar ya keluarganya ya jadi memang ya harusnya apa dilebihkan untuk orang sekitar buat ini loh ini loh ini loh kayak gitu ya kalau misalnya orang sekitarnya jadi gak peduli takutnya ini kan ya soalnya dulu pernah ada kasus ada kasus ini dia lansia kebetulan minum apa ya dok ya aku lupa tuh obat obat syaraf mungkin kebanyakan minumnya apa tapi ya ya abis itu dia tuh jadi ngigau gitu-gitu dia jalan malem-malem itu soalnya kejadian di sekitar saya sendiri malem-malem itu dia apa jemurin gabah tau gabah kan ditanyain sama tangganya loh kok bengi-bengi anu gabah gitu kan oh ternyata ditelisik dia kebanyakan minum obat syaraf kayak gitu kan bahaya kan ya apalagi di rumah sendirian kayak gitu kalau di tempat saya itu ada cerita juga gak ceritanya itu jadi ada obat nganggur gitu di di meja apa dimana diminum diminum jadi prinsipnya tuh semua obat itu meningkatkan kesehatan padahal kan obat itu kan ada efek samping juga kan nah itu kalau gak diawasin ya begitu terus ada apa si tabah dong gak kenapa gak kenapa kan gak kenapa mungkin kalau dicek dia minum semua obat antibiotik oh diminum semua ya bisa jadi resistensi kalau resistensi udah bahaya ya besok dia kasih itu gak mempan lagi harus pakai obat yang lain gitu ya ini memang bahaya ya oke lanjut nih nah sekarang untuk kita kita masih muda masih muda ya kita masih muda remaja nah yang diperlu dipersiapkan dalam merencanakan masa pensiun kita nih yang sehat dalam mempersiapkan perubahan dalam gaya hidup ketika lansia seperti apa tipsnya ya itu kan investasi semua investasi kalau di masa tua nanti investasi yang perlu dipikir ada investasi keuangan itu kan ya semua orang udah tau ya itu bukan hasil lagi lah ya kemudian investasi kesehatan tadi udah kita ulas sedikit ya dari pola makan kemudian aktivitas fisik sama ya manajemen kesehatan stressor-stressor itu ya nah kemudian yang terakhir apa udah ya tadi semua keuangan terus habis itu stress-stress oh udah deh udah semua terus deh emosional jadi memang ya dari seumur sekarang kita ada persiapan itu semua kan ya jadi untuk yang masih bermelas-masu olahraga sama tidak memperhatikan nutrisi ayo mulai sekarang kita memperhatikan nutrisi asupan kita ya jangan asal-asal makan dan jangan melas-masu untuk berolahraga terpaksa juga jadi kalau keuangan menabung ya betul jangan boros-boros oke untuk bersiap kawasan tua kita oke seperti itu ada tambahan mungkin apa nih tambahan pesan dan kesan untuk teman-teman kita yang lihat nih tadi udah diulang-ulang sih ya kayaknya jadi intinya ya jaga kesehatan fisik dari makanan terus aktivitas oh tadi aku juga lupa bilang mungkin kayak kurang-kurangin apa namanya rutinitas yang kurang sehat misalnya kayak merokok atau minum alkohol yang berlebihan gitu ya terus habis itu selain fisik juga perlu perhatiin kesehatan mental dan emosional kita gitu sih kesehatan mental dan emosional sama manajemen stress bener dan semua sangat berpengaruh ya iya bener banget oke ini dok kami ini ada nih air kemasan namanya air embun nih bisa dicobain ini air sehat nih nanti kalau bisa melihat air embun di outlet-outlet kita ya maksudnya di area-area kesinilah bisa lah di beli sekalian ini menawarkan ya jadi dengan membeli air kemasan embun ini sudah bisa berdonasi untuk geria PMI peduli dan geria PMI bahagia jadi sembari mendapatkan manfaat dari air embun ini juga bisa memberikan bantul memberikan sumbangannya oke nah itu tadi adalah perbincangan kita mengenai lansia ya perbincangan yang menarik sampai kemana-mana ya terima kasih untuk waktunya dokter Nasha dan dokter Dika Dika semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu lagi ya terima kasih sekali terima kasih oke bisa salam-salam di kamera itu oke terima kasih bye-bye bye 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 selamat menikmati